Terima kasih atas kebanyanya, menurut saya kalau memang kita memulai konten itu memang harus dari hobi kita sendiri sehingga dari hobi itu kan kegemaran kita, hal yang kita sukai otomatis itu akan terus kita lakukan seperti itu. Untuk terkait dengan hal-hal yang menarik itu ditonton, bisa kita melihat dari berbagai banyaknya contoh konten yang ada di Youtube ataupun di platform yang lainnya bahwa kriteria orang itu lebih menyukai konten yang sifatnya menghibur dan juga seperti tidak dibuat-buat. Maksudnya dalam artian real, tidak ada settingan, kemudian tidak ada unsur hob ataupun tidak ada unsur yang bisa menyebutkan satu pihak seperti itu. Jadi kalau kakak-kakak ingin memulai suatu konten, mulailah dengan konten-konten yang kreatif dan juga konten-konten yang dapat membangun untuk masyarakat sekitar ikut mencoba seperti itu. Jadi kita harus menjadi role model atau menjadi seorang yang bisa menjadi panutan bagi mereka sehingga mereka juga ikut mencoba seperti apa dunia maya, seperti apa dunia digital ini dengan berbagai penyuguhan yang banyak, dengan berbagai bentuk yang banyak gitu kan, mereka juga pasti memiliki ciri khas. Nah kalau teman-teman pengen membuat semua konten, juga teman-teman langsung memperhatikan ciri khas dari konten kita, dari album kita itu seperti apa. Karena terkadang audiens itu menyesuaikan mana yang akan mereka follow, mana yang mereka akan ikutin dan mereka akan tonton itu dari kebutuhan mereka dan dari apa yang mereka gemari juga. Karena terkadang memang memiliki keikatan satu sama lain, jadi kalau kita memang suka untuk mereview makanan atau mereview produk, nanti kebanyakan dari followersnya itu juga mereka-mereka yang menyukai konten itu seperti itu. Jadi kita harus bisa lebih kreatif dengan berbagai cara yang ada seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mbak Sheryl, berarti itu ya tadi Mbak Lastri ya, kurang lebihnya adalah ragam konten untuk ditampilkan di social medianya dalam langkah menjadi KOL atau influencer itu bagus, namun tetap coba diupayakan untuk mendapatkan ciri khas, jadinya ada sesuatu yang berbeda daripada kita yang memposting konten-konten itu Mbak Sheryl. Terima kasih telah menonton!